Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabar Reskim, yaitu ke Bapak Kabar Reskim Komjepol Agus Satrianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar. Beredar sebuah video seorang pria bernama Ismail Bolong yang mengaku telah menyetor uang tambang senilai miliaran rupiah kepada Kabar Reskim Komjepol Agus Satrianto. Namun belakangan, Ismail Bolong mengklarifikasi video pengakuannya tersebut. Ismail mengaku saat video direkam, dirinya diintimidasi dan menyinggung ex-karopaminal Hendra Kurniawan. Dikutip dari Tribun News, Ismail Bolong dalam wawancaranya bersama Tribun Kalting pada Sabtu 5 November mengaku video testimoni tersebut direkam pada Februari 2022 lalu di sebuah hotel di Balikpapan. Menurut Ismail, kala itu dirinya dalam kondisi ditekan oleh Hendra Kurniawan. Untuk itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Kabar Reskim Polri terkait video itu. Ismail mengaku kaget video testimoninya baru beredar saat Hendra Kurniawan terjerat perkara Ferdi Sambo. Mantan anggota Polri yang bertugas di Poltaba Samarinda ini berujar, kala itu video direkam oleh anggota Paminal dari Mabas Polri saat dirinya belum mengajukan pensium dini. Diceritakan oleh Ismail sebelum membuat video dirinya diperiksa di ruang propam Polda Kaltim sejak pukul 10 malam hingga pukul 2 dini hari. Setidaknya, ada enam anggota dari Mabas Polri yang mengawalnya, sehingga Ismail merasa terintimidasi. Dirinya bahkan mengaku ditelepon sebanyak tiga kali oleh Hendra dan diancam akan dibawa ke propam Mabas apabila tak membaca testimoni. Ditambahkan olehnya, tekanan dan ancaman tersebut membuatnya mengajukan pensium dini pada April 2022, namun baru disetujui pada 1 Juli 2022. Sebelumnya, dalam video yang beredar, Ismail mengaku menyetorkan sejumlah uang hasil tambang ke kabar es krim. Dalam rekaman video itu, Ismail bolong tampak membaca kertas bernada pengakuan terkait setoran tambang. Ismail berujar dirinya mendapat keuntungan tambang berkisar 5 hingga 10 miliar rupiah tiap bulannya. Masih dalam video, Ismail mengaku berkoordinasi dengan Komjen Agus Andrianto dan memberikan uang sebanyak tiga kali, senilai masing-masing 2 miliar rupiah. Ismail juga menyebut nama pejabat Polres Bontang yakni AKP Asriyadi. Saat dikonfirmasi, AKP Asriyadi membantah pengakuan Ismail tersebut. Sedangkan Kapolres Bontang AKBP Yusef Dwi Prastia menyatakan akan menjawab pada Senin esok. Sementara hingga berita ini ditulis, kabar es krim Polri Komjen Agus Andrianto belum memberikan tanggapannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabar es krim, yaitu kebapak Kabar es krim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Bulan tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruangan kerja beliau. Setiap bulannya, sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus, yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021, dan saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Bontang, AKP Asri Adi di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampolin dan pernah menjual batu barah ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampolin sejak bulan 2 Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.